Hihihi Rumah Masyarakat Temen 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 Cole Temen Cukan Terlalu Temen 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 Tulis Temen 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 oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kali ini akan mencoba eksplor napak silas dan kita start dari romana angka acadahmat ini sudah ketiga kali mungkin ya nah ini lokasi bumi angka acadahmat di bumi sang puriang jalan kiputi nah ini udah mau sampai kita lewatin dulu bumi sang puriangnya dan konsentrasi ke sebelah kiri disitu adalah nah ini rumah dagangan kita motor lagi lah tuh udah dua kali guys tiga sekali sama sekarang ke rumahnya angka acadahmat ya sekaligus lewat kita motor karena edisinya sekarang kita mau ke galeri simboloid nah entarnya disini ya guys ya kita start dari rumah asadahmat kita dari asadahmat kita lulus keluar dari jalan simboloid jadi kita coba napak silas perjalanan datang MP di Bandung ya guys ya nah ini mah sekitar hiburan buat para fans karena kan asadahmat petualang umurnya udah kelewat batas ya guys ya mungkin bukan penggemar mungkin bukan penggemar lah bukan fansnya guys jadi sering nonton aja suka lihat motornya kayak harade baragus emang dulu pengen motor-motor gede gitu ya guys ya pernah punya dan dijual lagi tapi enggak gede-gede amat yang motor biasa nah dari arah asadahmat kita belok kiri ke arah simboloid nah kesini guys kita coba ngabubur dulu kayaknya guys ya nggak ngabubur dulu pernah lihat akan ngemping ngabubur setelah kemana ya coba kita carilah nanti kita lanjut kita sudah sampai di Medite Jogja Jimgelit nah kita sudah sampai di Jogja Jogja dan perjalanan baru dimulai aduh sisa-sisa perjuangan guys jalan dulu view nafasnya oke guys nanti kita lanjut guys barusan view nya dulu view udah di apartemen oke guys kita coba start dari galeri cimbolitis ini salah satu nah ini salah satu apartemen tegina kita start disini nih dari apartemen tegina yang sering sekarang mah udah sering dilalui oleh akang MP ya ini mah nampak jelas aja ya guys ya nampak jelas ini kesini aku ngumpi balok kekiri kebawah nah kalau keluar dari sini nah kalau keluar kendaraan dari sini guys kalau masuk tadi disana nah kita lanjut lagi nanti guys berjalanan kita akan kembali nampak jelas akan kembali nampak jelas akan kembali nampak jelas ya 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 Jelas perjalanan Perjalanan Akang MP Dan Regina Kita lanjut Nah ini guys Salah satu Kompensi Sultan Yang sering Diisi oleh para motor Gede Regina Akang MP Nah ini Bisa lurus Nggak tahu nggak ya Kalau nah guys disini itu kita tinggal lurus aja nah sebelah kiri jadi sebelah kiri ini tempat nyotoknya nah ini kangen nyotok kangen nyotok disitu makan akan ngimpi sama teh gina ya guys di jalan jam plus ini kita coba ke kiri dan sekaligus ke tempat cuci motor ini boleh dibilang jalur bucin mungkin ya guys ya anjay jalur bucin guys pansos oke itu disini kita belok ke kiri ya guys ya kita ke arah unisba wes test game harley davidson maaf maka beli saya maaf kita belok ke kanan ya guys ya arah ke kanan kita ambil ke kanan nah di depan itu ada unisba patokan unisba patokan unisba ya guys ya ini boleh dibilang jalur hiburan aja ya guys ya buat para fans kalau akan mp itu bucinnya tuh jalurnya pakai ini nih teg gina sama tang mp nah disini nih guys jadi ini salah satu tempat cuci kendaraan teg gina ya guys ya disini sama tang mp nah ini ke sebelah kiri ini bisa ke bc guys ke bc ke bip nah teg gina mah kesini ke bawah ini mah hiburan ya guys ya hiburan untuk para fans gak maksud apa-apa yang pasti ini mah napak tilas lah napak tilas bucin akan ngempi kalau singkat ya mungkin mudah-mudahan menghibur nah disini belokan kesini kalau gak selama tuh di depan guys sebelah kanan kita coba posisinya disamain aja ya sama posisi kendaraan teg gina ya pas mau belok ke sana nah ini sebelah kanan guys nah ini guys tempat cuci motor clean tidik loh sana tuh guys kapang mp disana guys tuh cuci motornya sama teg gina nah dikarenakan kita akan ke loda ya kita belok ke kiri guys belok ke kiri nanti lanjut guys nah guys kalau dari cepat jadi kita belok ke kanan kesini nah ini adalah salah satu tempat nongkrong atau tempat bucinya akang mp sama teg gina nah disini sering kumpul akang mp sama teg gina tapi di kanan-kanan hari ini gak ada kegiatan nah jadi ini guys KFC yang sering dipakai oleh teg gina tadinya mau masuk pajak air gak beli mau buat ngapain juga ya guys ya wow nah ini guys tuh ya disini lokasinya guys penjama itu mah hanya untuk hiburan aja kita balik lagi di jalur setiabudi ini guys jalan setiabudi oke lah cukup sekian dan terima kasih oh ada satu lagi guys kita ke jalan lodaya tempat iklan hp yang video pertama kalau gak salah ada nah ini dulu sering dipakai nongkrong juga anak-anak Sultan Bandung ya guys ya yang pasti tempatnya nanti kita lanjut di jalan lodaya mungkin kita akan tutup nah itu dia guys jalur yang sering dipakai bobot sinan si akang mp mantep itu tanggupan perahu tertutup mantap kita lurus terus ya guys ya nah ini jalur yang sering dipakai motornya akang mp sebenarnya mata dari situ tuh bisa tuh gelok tuh itu sebelah sana tuh apa apartemen tegena kita bisa turun ke sini guys sebelah kiri di bawah itu jalan siliwangi jadi masuknya ke jalan layang ini ke jalan pasupati ya oke guys kita akan coba explore ke salah satu tempat good sin tempat good sin yang akan mp ya guys ya kalau misalkan ketemu langsung tempatnya ganggu karena mereka lagi mau perjalanan ke jenjang pernikahan mungkin ya guys ya mudah-mudahan sih jadi ya guys ya nah ini kita ke kiri ini kita di jalan lodaya ini di jalan lodaya ya jalan lodaya jalan lodaya jalan lodaya ke kiri beratnya ke kiri baru mesti min jalan lodaya kalau gak salah nanti bisa ke pasar itu malasari aduh guys macet guys nanti lanjut amaya gak tau ya bener barisan namanya gak tau ini nah ini nih guys hipestore 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 guys aduh kita mah ke kiri lah cari ribut cari ribut guys tadi cukup sekian lah perjalanan perjalanan eh woi bakso rusuk jos madep woi bakso rusuk jos jalan sada keling ini jalan sada keling tadi jalan lodaya oke lah guys cukup sekian dan tadi mungkin titik-titik yang gak terlalu panjang juga jadi perjalanan dari rumah al-sada itu deket kita ke galeri cimbuluit dan kita tutup disini di jalan sedak keling kita muter lagi kesini saya mau pulang ke seriang ya guys cukup sekian dan terima kasih jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sayap sayap codet petualang walaupun gak ada kerjaan ini seperti ini jadi paparazzi yang pasti saya coba nakak tilas kebucinan kalau misalkan kita ngikutin takutnya ngeganggu kalau misalkan ngerekam gini aduh kapur empunan kita mau ke kanan oke guys cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati